Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Cemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Sekalipun sudah dituliskan di warta nama saya Dan mungkin juga saya sudah pernah berkhutbah disini Tetapi belum di dalam gedung gereja yang baru ini Dan mungkin sudah ada juga cemaat yang baru izinkan sekali lagi Nama saya sesuai dengan yang tertulis Saya istri dari pendeta Sarlen Lumbanto Bing Sebagai kepala biro ibadah sekaligus biro outreeds di HKBP Dan kami baru melayani di HKBP Resort Buta Galung Sejak bulan 6 tahun 2013 Misi kami selain mendampingi ibu saya yang akan Menghadiri wisuda itos saya yang kecil Saya diutus oleh HKBP Onan Gadu-Gadu Resort Buta Galung Di mana saya melayani Karena saat ini kami juga sedang menyelesaikan Pembangunan gedung sekolah minggu Pada waktu saya menyampaikan kerinduan hati saya Memang sudah diungkapkan oleh Bapak Pendeta Resort Apa yang akan dilakukan oleh gereja ini Yang akan memberangkatkan anak-anak kita Untuk menghadapi festival se-HKBP Namun saya punya keyakinan Secepat ini gedung gereja ini boleh Ya seperti disulap Saya percaya masih ada berkat Tuhan Yang boleh disalurkan oleh Bapak Ibu Dan cuma HKBP Serpong ini Saya sudah minta izin Seandainya ada persembahan yang mau disampaikan Nanti mungkin ada kotak di belakang Dan jika Bapak Ibu berkenan Menerima proposal kami untuk penyelesaian itu Sekitar 80 juta Tapi hati saya tadi pagi saya katakan Jika Tuhan berkenan Hanya untuk lantai Lantai tanpa marmer Kiranya itu boleh selesai tahun ini Supaya di tahun 2015 Pelayanan di HKBP Onar Gadu-Gadu khususnya Untuk sekolah minggu bisa dibagi sesuai dengan horongnya Itulah harapan yang saya sampaikan kepada Parhaladu Untuk didoakan Khususnya melalui kebantian pagi dan siang di HKBP Serpong ini Atas dukungan Secara material Yang Bapak Ibu bisa dapat berikan Sebahagian dari berkat Tuhan Atau doa Kiranya pelayanan di sana boleh Lebih intensif lagi secara langsung Di tahun 2015 Kami atas nama Parhaladu HKBP Huta Galung Resot Huta Galung Memucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian Firman Tuhan pada Minggu terakhir Dalam Minggu Trimitatis ini Diambil dari Kitab Sepania Pasalnya yang pertama Mulai dari ayat 7 Namun loncat Ayat 12 Sampai dengan Ayat 18 Demikian firman Tuhan Berdiam dirilah Di hadapan Tuhan Allah Sebab hari Tuhan sudah dekat Sungguh Tuhan telah menyediakan Perjamuan korban Dan telah menguduskan Para undangannya Pada waktu itu Aku akan menggeledah Yerusalem Dengan memakai Obor Dan akan menghukum Orang-orang yang telah Mengental Seperti anggur Di atas Endapannya Dan yang berkata Dalam hatinya Tuhan tidak Berbuat baik Dan tidak Berbuat jahat Maka harta Kekayaannya Akan dirampas Dan rumah-rumahnya Akan menjadi Sunyi sepi Apabila mereka Apabila mereka Mendirikan rumah Mereka tidak Akan mendiaminya Apabila mereka Membuat Kebun anggur Mereka tidak Akan minum Anggurnya Sudah dekat Hari Tuhan Yang hebat itu Sudah dekat Dan datang Dengan cepat Sekali Dengar Hari Tuhan Pahit Pahlawan pun Akan menangis Hari Kegemasan Hari itu Hari Kesusahan Dan kesulitan Hari Kemusnahan Dan pemusnahan Hari Kegelapan Dan kesuraman Hari Berawan Dan gelam Hari Peniupan Sangka Kalah Dan pekit Tempur Terhadap Kota-kota Yang berkubu Dan terhadap Menara Penjuru Yang tinggi Aku Akan Menyusahkan Manusia Sehingga Mereka Berjalan Seperti Orang Buta Sebab Mereka Telah Berdosa Kepada Tuhan Darah Mereka Akan Tercurah Seperti Debu Dan Usus Mereka Seperti Tain Mereka Tidak Dapat Diselamatkan Oleh Perak Atau Emas Mereka Pada Hari Kegemasan Tuhan Dan Seluruh Bumi Akan Dimakan Habis Oleh Api Cemburunya Sebab Kebinasaan Malah Kebinasaan Dasyat Diadakannya Terhadap Segenap Penduduk Bumi Demikian Pembacaan Firman Tuhan Cemat Yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Yang Berbahagia Adalah Kita Sekalian Yang Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Ini Dan Melakukannya Dalam Hidup Kita Sampai Kita Meninggalkan Dunia Ini Memang Pengajaran Tentang Hari Kiamat Hari Kedatangan Tuhan Agak Jarang Dikotbahkan Secara Detail Di HKBP Karena Itu Ijinkan Saya Membaca Rumusan Konfesi HKBP Tentang Hari Kiamat Atau Hari Kedatangan Tuhan Seandainya Bapak Ibu Memiliki Buku Itu Dan Mungkin Juga Gereja Ini Boleh Menyediakannya Di Dalam Pasal 18 Tahun 1951 Itu Dijelaskan Bagaimana Sebenarnya Rumusan Dokma HKBP Tentang Hari Kiamat Memang Ada Pemahaman Yang Menyatakan Kedatangan Tuhan Itu Sebelum Kerajaan Seribu Tahun Yang Dikatakan Pemahaman Premil Atau Post Milim Mil Artinya Setelah Kerajaan Seribu Tahun Atau Tanpa Diawali Dengan Kerajaan Seribu Tahun Paham Yang Sama Tentang Hari Kiamat Di Dalam Pasal 16 Tahun 1996 Judulnya Diberi Tentang Hari Kedatangan Tuhan Dikatakan Demikian Di Konfesi HKBP Kita Mempercayai Dan Menyaksikan Tuhan Yesus Akan Datang Untuk Kedua Kalinya Atau Yang Terakhir Untuk Menyatakan Jerusalem Yang Baru Sebagai Penampakan Keagungan Dan Kemuliaan Tuhan Saat Itulah Dunia Ini Berakhir Atau Kiamat Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Akan Kedatangan Waktunya Oleh Sebab Itu Setiap Orang Percaya Harus Siaga Dan Berjaga-jaga Di dalam Kesetiaan Dan Pengharapan Akan Kedatangannya Karena Saat Itulah Berlaku Hukuman Dan Kasih Karunianya Dengan Ajaran Ini Kita Hendak Diajak Untuk Bersungguh Sungguh Memakai Waktu Dalam Kehidupan Kita Sebagaimana Masa Kasih Karunia Dalam Menyongsong Kedatangan Tuhan Yang Terakhir Dan Kita Menolak Kebiasaan Yang Mencoba Menghitung Dan Menentukan Hari Kedatangan Tuhan Untuk Yang Terakhir Demikian Juga Dengan Pandangan Yang Mengatakan Tidak Akan Ada Akhir Dunia Ini Jadi Orang Yang Menyatakan Tidak Ada Akhir Dunia Itu Dia Tidak Mempercayai Kebenaran Firman Tuhan Kalau Kita Berada Di Gereja HKBP Harusnya Kita Sungguh Sungguh Yakin Akan Hal Itu Karena Itu Jemaat Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Sesuai Dengan Nubuatan Nabi Sepania Kita Mau Melihat Sebagai Gereja Masa Kini Untuk Menyambut Menyongsong Kedatangan Tuhan Yang Terakhir Sikap Apakah Yang Harus Nyata Dalam Kehidupan Kita Tandanya Kita Ini Sedang Menantikan Hari Kedatangan Tuhan Yang Terakhir Memang Pengertian Tentang Hari Tuhan Yang Diungkapkan Oleh Nabi Jepania Disini Ini Ingin Menjelaskan Bagaimana Tuhan Akan Memulihkan Umatnya Setelah Bangsa Israel Dibawa Kepada Pembuangan Tentu Kita Sendiri Sudah Pernah Mengalami Saat Kita Mengalami Penjajahan Perlu Proses Pemulihan Dan Membuat Ini Disampaikan Oleh Nabi Jepania Dan Memang Pemahaman Hari Tuhan Selain Daripada Hari Kiamat Yang Dikatakan Dengan Rumusan Konfesi Tadi Tentunya Mungkin Kita Tidak Semuanya Sampai Kepada Hari Kiamat Kalau Kita Besok Minggu Depan Akan Masuk Dalam Minggu Parni Ngot Tandi Akan Nam Monding Ada Berapa Anggota Jemaat HKBP Serpong Ini Yang Sudah Mendahului Kita Di Tahun Kelender Gerejawi Akan Dibacakan Khususnya Keluarga Jangan 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 Ah Mengkarisi Damolon Atau Membuat Hati Saya Tidak Tapi Dengarlah Sudara Kita Yang Dibaca Itu Dia Sudah Mendahului Kita Tempatnya Jelas Dan Ini Sebagai Kota Bagi Kita Semua Yang Hidup Bapak Kita Semuanya Akan Mengalami Hari Yang Sama Seperti Mereka Artinya Mereka Sudah Mengalami Mengakhiri Hidupnya Di Dunia Ini Belum Tentu Ya Orang Muda Kita Akan Belakangan Dari Opung Kita Lihat Banyak Orang Yang Lebih Muda Mendahului Bahkan Anak Yang Masih Balita Kalau Dikatakan Waktu Atau Masa Yang Sangat Riskan Dalam Pertumbuhan Artinya Hari Tuhan Itu Tidak Hanya Pada Waktu Hari Tiamat Karena Dikatakan Di Dalam Hari Di Konfesi HKBP Pasal Yang Ke 18 Tahun 1951 Kalau Kita Sudah Selesai Dari Dunia Ini Tidak Ada Lagi Gunanya Kita Berbuat Baik Tidak Bisa Lagi Kita Berbuat Baik Atau Orang Keluarga Kita Mendoakan Kita Oleh Karena Mungkin Anaknya Sungguh Sungguh Jahat Lalu Ibu Bapaknya Harus Berdoa Supaya Anaknya Ini Lepas Dari Penghukuman Tidak Ada Gunanya Lagi Karena Itu Waktu Inilah Waktu Kasih Karunia Dalam Masa Hidup Inilah Yang Dikatakan Masa Kasih Karunia Karena Itu Hal Yang Harus Kita Persiapkan Untuk Menyongsong Kedatangan Tuhan Yang Pertama Jelas Dikatakan Di dalam Ayat Yang Ketujuh Kita Harus Berdiam Diri Di Hadapan Tuhan Istilah Berdiam Diri Di Hadapan Tuhan Adalah Sikap Yang Menyerah Sepenuhnya Kepada Tuhan Karena Kita Tidak Tahu Dan Kita Tidak Bisa Seperti Nganyian Kita Tadi 463 Kita Ini Sedang Dijerat Bisa Jeratnya Kita Lihat Secara Kasat Mata Atau Bisa Kita Tidak Melihat Tipu Muslihan Yang Ada Di Sekitar Kita Mau Membumi Membumi Hanuskan Kita Khususnya Kalau Kita Lihat Bagaimana Orang Yang Terjerat Dengan Narkoba Mulanya Manis Bukan Mulanya Diberikan Secara Gratis Bahkan Anak Kecil Kita Sebagai Orang Tua Sudah Agak Waspada Takut Anak Kecil Bisa Kita Tidak Bisa Melihat Kehidupan Yang Ada Di Sekitar Kita Ini Sebagai Orang Tua Memas Padai Tapi Inilah Yang Dikatakan Oleh Panurira Jevania Berdiam Dirilah Di hadapan Tuhan Bukan Artinya Saya Ingat Ada Pengajaran Yang Sesat Pada Waktu Saya Masih Sekolah Minggu Saya Di Sulabaya Saya Melihat Satu Gereja Saya Tidak Sebutkan Namanya Semuanya Mulai Dari Jam 6 Sore Sampai Pagi Bernyanyi Memuji Tuhan Karena Dinyatakan Bahwa Hari itu Adalah Hari Kedatangan Tuhan Bahkan Sudah Ada Yang Menjual Rumahnya Lalu Apa Yang Terjadi Ditunggu Sampai Menyingsing Matahari Atau Pagi Hari Ternyata Hari Tuhan Tidak Ada Tidak Jadi Akhirnya Karena Sudah Tidak Punya Rumah Ada Juga Yang Akhirnya Menyudahi Hidupnya Itulah Pengajaran Yang Sesat Saya Pikir Berkali Kali Dalam Pelayanan Yang Saya Ingat Waktu Saya Di Bukit Tinggi Karena Gereja Itu Harus Memberikan Pengajaran Agama Dari Tingkat SJ Sampai SMU Saya Tanya Saya Mengajaran Apa Satu Loh Anak Anak Kemana Semua Temanmu Kok Banyak Yang Gak Datang Loh Ibu Gak Tahu Ya Kan Katanya Hari Ini Hari Kiamat Saya Ingat Tanggal Sembilan Bulan Sembilan 1999 Jadi Termasuk Anak Sekolah Minggu Sudah Dicekoki Dan Mungkin Orang Tuh Yang Tidak Membuat Mereka Sekolah Takut Apa Yang Akan Terjadi Dan Mungkin Yang Dikatakan Di Tahun 2012 Dikatakan Akhir Jaman Bahkan Ada Filmnya Dan Saya Pikir Lebih Daripada Itu Pengajaran Pengajaran Sesat Yang Menyatakan Bagaimana Datangnya Hari Tuhan Kalau Dikatakan Disini Berdiam Dirilah Di hadapan Tuhan Bukan Berarti Karena Kita Menyongsong Hari Kedatangan Tuhan Mari Kita Sebagai Umat Tuhan Mulai Dari Pagi Sampai Malam Ya Doa Nyanyi Puasa Itulah Yang Kita Lakukan Lalu Kita Tidak Usah Bekerja Lagi Kan Kita Dikatakan Orang Yang Bodoh Oleh Orang Orang Dunia Ini Sampai Berapa Lama Karena Dikatakan Kita Tidak Tahu Batas Waktunya Kapan Itu Alkitab Dengan Jelas Menyatakan Tidak Seorang Pun Yang Tahu Bahkan Anak Sekalipun Namun Yang Dikatakan Oleh Sefanya Berdiam Dirilah Di hadapan Tuhan Hendaknya Sebagai Orang Percaya Sikap Kita Menunjukkan Kesediaan Menantikan Hari Tuhan Yang Sudah Semakin Dekat Itu Kita Sungguh Sungguh Penuh Penyerahan Kepada Tuhan Kita Lihat Tingkat Persaingan Yang Semakin Hebat Kalau Dulu Mungkin Universitas Ini Ini Otomatis Sudah Diterima Pasti Ada Jaminan Sekarang Kita Melihat Seluruhnya Harus Mengalami Ujian Bahkan Kita Bisa Merasakan Diperlakukan Tidak Adil Dalam Ujian Kita Melihat Mungkin Teman Sekelas Kita Yang Kita Tahu Bagaimana Pengetahuannya Kenapa Dia Bisa Masuk Kenapa Saya Tidak Apa Yang Dikatakan Kita Melihat Ketidak Adilan Di Tengah Tengah Dunia Ketidak Mampuan Kita Melihat Itu Yang Dikatakan Berdiam Diri Berserah Kepada Kuasa Tuhan Amang Sintua Silaban Abang Saya Tadi Malam Dia Ilang Ajak Jemaat Berdoa Berapa Yang Diimani Tadi Malam Sampai Tadi Pagi Saya Juga SMS Tidak Ada Jaminan Tapi Kalau Kita Sungguh Sungguh Mempercayakan Bahwa Ini Adalah Milik Tuhan Kita Ingin Melakukan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Pasti Tuhan Akan Berbuat Ya Mungkin Kalau Saya Menghimbau Ini Nanti Jangan Menjadi Terpaksa Ya Bapak Ibu Dengan Senang Hati Seberapa Saja Artinya Kita Melihat Ini Kesempatan Yang Tuhan Berikan Bertiam Diri Di hadapan Tuhan Bukan Berarti Kita Tidak Bekerja Sebagai Mahasiswa Sebagai Pelajar Lalu Buku Catatannya Waktu Ujian Sem Dibakar Diminum Bukan Tapi Seperti Gadis Yang Bijaksana Itu Dia Bawa Lampu Dan Minyak Bersiap Kapan Saja Waktu Ujian Diberikan Oleh Guru Dosen Sebagai Siswa Sebagai Mahasiswa Bersiap Tapi Diluar Kemampuan Kita Ini Tadi Katanya Angkat Tangan Bahkan Kemampuan Kita Yang Sangat Terbatas Kalau Kita Melihat Aku Tidak Mungkin Tidak Mungkin Katakanlah Untuk Ujian PNS Di Satu Kota Satu Kabupaten Hanya Lima Tapi Ternyata Yang Mendaftar Ratusan Ribu Wah Gimana Itu Ini Yang Dikatakan Berserah Diri Kepada Tuhan Lakukan Dengan Maksimal Bagian Kita Tetapi Kita Tidak Tahu Bagaimana Tuhan Akan Menempatkan Kita Di Sana Dan Disini Kita Akan Melihat Kalau Jevanya Mengungkapkan Disini Bahwa Tuhan Sendiri Yang Akan Bertindak Memuduskan Umat Tuhan Kalau Kita Melihat Nanti Bagaimana Hukuman Tuhan Terhadap Dunia Ini Kalau Kita Evaluasi Dirikat Kita Mungkin Saya Tidak Mungkin Masuk Tidak Mungkin Sekalipun Saya Bisa Membohongi Kesalahan Kelemahan Saya Terhadap Suami Dan Anak Anak Saya Tetapi Tuhan Yang Maha Tau Mengerti Keberadaan Kita Yang Berulang Kali Gagal Menta Atif Irman Tuhan Apakah Kita Harus Menjadi Takut Menghadapi Hari Tuhan Ini Ini Yang Menjadi Sukacita Bagi Kita Dikatakan Tuhan Telah Menyediakan Perjauhan Korban Dan Telah Menguduskan Para Undangannya Bapak Ibu Yang Saya Kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Saya Berharap Kalau HKBP Serpong Ini Tidak Pernah Menunda Atau Meniadakan Jika Ada Pelayanan Perjamuan Kudus Tapi Kadangkala Kita Berpikir Ah Nanti Tahun Depan Masih Ada Waktu Atau Minggu Depan Nanti Kapan Kalau Memang Gak Ada Lagi Di Gereja Saya Lagi Sakit Saya Bisa Kok Minta Pendeta Dipanggil Ke rumah Sakit Kita Bisa Boleh Berpikir Seperti Itu Tetapi Kita Tidak Tahu Kapan Waktunya Bahkan Saya Menyaksikan Ada Teman Yang Kita Lihat Wah Hebat Bang Memang Luar Biasa Bagaimana Tuhan Memulihkan Dia Dari Serangan Kanker Tapi Rambutnya Sudah Pulih Kembali Tapi Secepat Itu Dia Tinggalkan Dunia Kita Juga Kaget Kita Lihat Dia Semakin Sehat Kelihatannya Ternyata Dia Habis Bahkan Ada Orang Yang Sehat Prima Keadaan Kesehatan Tetapi Kita Mendengar Kita Juga Bisa Shok Sebagai Keluarga Kenapa Itu Tadi Yang Dikatakan Tidak Ada Orang Yang Tahu Kapan Waktunya Tapi Ini Ucapan Syukur Bagi Kita Jangan Takut Menghadapi Hari Tuhan Itu Yang Kita Proklamirkan Setiap Hari Minggu Ponggol Patuluhon Arti Daripada Aku Percaya Kepada Roh Kudus Adanya Satu Gereja Yang Kudus Siapa Itu Aku Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Mempercayai Darah Kristus Yang Telah Tertumpah Yang Telah Menguduskan Saya Kita Yang Dipanggil Untuk Menerima Undangan Perjamuan Kudus Dari Tuhan Ini Menjadi Satu Kebahagiaan Bagi Kita Hal Yang Kedua Yang Kita Perlu Siapkan Untuk Menyongsong Kedatangan Hari Tuhan Ini Adalah Ayat 12 Dan 13 Kita Harus Menunjukkan Kesediaan Membuang Sikap Acu Atau Ketidak Pedulian Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Nats Ini Ayat 12 Dan 13 Sekarang Di Dalam Jaman Globalisasi Persaingan Yang Semakin Ketat Ketidak Pedulian Semakin Tinggi Karena Kita Melihat Kebutuhan Kita Kebutuhan Anggota Keluarga Kita Termasuk Tapi Saya Sangat Bersyukur Hanya Sepintas Tadi Ya Kalaupun Hanya Ini Seberapa Tapi Diberikan Oleh Parhalado Kesempatan Itu Yang Saya Mau Ungkapkan Disini Adalah Bagaimana Kita Membuang Sikap Ketidak Perdulian Terhadap Sesama Sekalipun Katakan Katakanlah Istilah Saya Pikir Kalau yang Hadir Disini Tidak Senin Kemis Dicari Senin Untuk Dimakan Kamis Tidak Seperti Itu Saya Pikir Jemaat Disini Tapi Apa Yang Mau Dikatakan Disini Sekalipun Kita Sangat Banyak Yang Kita Perdulian Butuhkan Berikan Kepedulian Tidak Hanya Kepada Sesama Tetapi Terhadap Tuhan Tadi Kalau yang Pertama Poin Pertama Berdiam Dirilah Dihadapan Tuhan Ada Banyak Orang Tidak Punya Waktu Lagi Untuk Tuhan Bahkan Dikatakan Dia Berani Menyatakan Tuhan Tidak Berbuat Baik Dan Tidak Berbuat Jahat Suka Hati Kita Hidup Ini Hidup Ini Adalah Milik Kita Itu Artinya Kita Tidak Berduli Dengan Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Punya Otoritas Di Dalam Hidup Kita Apalagi Terhadap Sesama Yang Penting Sayang Cuman Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Luar Biasa Bagaimana Sepanya Mengungkapkan Orang Yang Tidak Perduli Terhadap Tuhan Dan Sesama Dikatakan Harta Kekayaannya Akan Dirampas Rumah Rumah Akan Menjadi Sunyi Sempi Yang Luar Biasa Sudah Kerja Keras Mereka Mendirikan Rumah Tetapi Tidak Mendiam Ada Sudah Kerja Keras Apalagi Anak Budaya Saya Persiapkan Dulu Rumah Ada Ternyata Tidak Memasuki Rumah Tangga Knockout Habis Saya Tidak Mengatakan Itu Hukuman Tuhan Tidak Maksudnya Dalam Arti Kadang-kadang Kita Berpikir Bahwa Saya Harus Mempersiapkan Semuanya Sehingga Kalau Ada Yang Di luar Apa Yang Saya Mau Itu Saya Singkir Yang penting Terpusat Terhadap Diri Sendiri Bahkan Apa Yang Tuhan Minta Oh Nantilah Tuhan Tunggu Dulu Selesai Dulu Saya Di jabatan Saya Dumpensiun Mata Ternyata Tidak Sampai Pensiun Kemarin Ada Pengalaman Yang Menarik Saya Mengubur Jemaat Yang Meninggal Dengan Calon Pendeta Di Orang Jakarta Orang Tuhan Pengalaman Yang Menarik Karena Kuburan Di Salah Satu Gereja Tinggi Dan Suasana Hujan Justru Mereka Mengkhawatirkan Saya Sudah Ibu Ibu Mok Mose Teng Nama Dua Boh Adon Rucur Dipanggil Panggil Pak Pendeta Tobi Gak Datang Gak Mungkin Saya Datang Bahwa Mayat Sudah Sudah Di Bawah Pikir Saya Beriman Saja Ya Gak Apa-apa Kalau Jatuh Ternyata Sampai Turun Saya Bilang Sama Calon Pendeta Dik Sekalipun Aku Gemuk Umurku Sudah Lebih Tua Aku Baru Satu Kali Jatuh Kan Kau Berapa Kali Dik Tiga Kali Anak Muda Bukan Saya Katakan Saya Menang Yang Saya Mau Katakan Disini Saya Bilang Sama Adik Saya Jangan Minta Terus Pindah Dik Ya Karena Daerah Ini Susah Ini Kasih Karunia Jika Tuhan Menghendaki Kita Melayani Disini Pada Waktu Saya Terima Terima Ska Opung Saya Bilang Kepada Suami Saya Opung Doakanlah Kalau ada yang meninggal Di Sona Mata Ternyata Sudah dua kali Memang Tempat yang Terjal itu Suami Tidak Bisa Membantu Pelayanan Yang Saya Mau Katakan Disini Jika Kita Harus Mengalami Penderitaan Karena Tuhan Karena Kepentingan Pelayanan Karena Kepentingan Pekerjaan Bapak Ibu Jika Dapat SK Di tempat Yang Kurang Aman Tidak Nyaman Berangkat Yakin Tuhan Yang Memberikan Kepercayaan Karena Dikatakan Kalau Kita Berpikir Bahwa Kita Yang Akan Mengerjakan Ternyata Apa Yang Dialami Oleh Israel Mereka Membuat Kebun Anggur Tetapi Mereka Tidak Minum Sakit Bukan Sudah Menyediakan Semuanya Tetapi Tidak Menimani Artinya Selama Masih Hidup Jangan Berpikir Bahwa Tuhan Tidak Melihat Apa Yang Saya Lakukan Sehingga Kita Menghalangkan Semua Segala Cara Untuk Diri Kita Sendir Ingat Tuhan Pasti Akan Datang Dan Dia Akan Tidak Bisa Kita Sembunyikan Sekecil Apapun Kelemahan Kita Hal Yang Terakhir Yang Perlu Kita Siapkan Di Dalam Menyongsong Kedatangan Tuhan Ayatnya Yang Ke 14 Sampai Dengan Ayat 18 Kita Harus Tetap Waspada Dan Setia Sekalipun Menghadapi Kesusahan Besar Masa Kerajaan Seribu Tahun Masa Kerajaan Yang Aman Daman Dikatakan Kita Wahyu Tetapi Setelah Itu Dan Kalau Kita Sudah Pernama Sekalipun Itu Berupa Film Menyaksikan Film Akhir Jaman Dalam Hati Saya Saya Berdoa Jangan Sampai Saya Masuk Di Dalam Waktu Itu Waktu Yang Sangat Sakit Bahkan Pahlawan Sekalipun Menangis Pahlawan Menggambarkan Kekuatan Yang Luar Biasa Menangis Artinya Apa Menyatakan Sakit Ketidakmampuannya Sudah Dekat Hari Tuhan Yang Hebat Itu Dan Dia Akan Datang Dengan Segera Hari Kegemasan Hari Kesusahan Dan Kesulitan Memang Sudah Banyak Kesulitan Yang Kita Rasakan Dulu Kita Suka Bilang Beda Dengan Sekarang Walaupun Teknologi Semakin Canggih Kita Melihat Bisa Sambil Masak Sambil Nyuci Ibu-ibu Yang Kurang Sehat Tidur Kembali Tapi Kesusahannya Luar Biasa Juga Menghadapi Teknologi Yang Canggih Ini Menghadapi Anak-anak Yang Remaja Yang Luar Biasa Kecanggihannya Dalam Menguasai Teknologi K.O. Kita Dibuat Aku Akan Menyusahkan Manusia Sehingga Mereka Berjalan Seperti Orang Bunda Mereka Telah Berdosa Kepada Tuhan Bahkan Ada istilah Dikatakan Dan Mereka Akan Tercurak Seperti Debu Dan Usus Memang Yang Di dalam Usus Itu yang Kita Katakannya Kotorannya Itu akan Keluar Itu maksudnya Kita Kan Melihat Kesusahan Itu Mereka Tidak Dapat Diselamatkan Oleh Perang Atau Emas Mereka Artinya Seperti Orang Kaya Yang Dicerita Alkitab Dia Membangun Lumbung Dia Berpikir Untuk Masa Deman Kemudian Hai Orang Kaya Kamu Tidak Tahu Malam Ini Juga Kemana Semuanya Yang Sudah Dipersiapkan Gak Bisa Menyelamatkan Dia Dari Kematian Sekalipun Kita Punya Kemampuan Kita Lihat Para Dokter Yang Sudah Bisa Menyembuhkan Dia Juga Harus Mengalami Kematian Apa Yang Mau Dikatakan Di Hari Tuhan Itu Pasti Datang Apakah Itu Kematian Kita Secara Pribadi Ataukah Hari Kedatangan Yesus Kembali Biarlah Kita Pulang Menyongsong Hari Kedatangan Tuhan Itu Dengan Kesiap Siagaan Seperti Perempuan Yang Membawa Minyak Kedalam Lampunya Dikatakan Petrus 1 Petrus 2 Ayat 19 Sampai 21 Sebab Adalah Kasih Karunia Jika Seorang Karena Sadar Akan Kehendak Allah Menanggung Penderitaannya Tidak Harus Ia Tanggung Sebab Dapatkah Disebut Pujian Jika Kamu Menderita Pukulan Karena Kamu Berbuat Dosa Tetapi Jika Kamu Berbuat Baik Dan Karena Itu Kamu Harus Menderita Maka Itu Adalah Kasih Karunia Allah Sebab Untuk Itulah Kamu Dipanggil Karena Kristus Pun Telah Menderita Untuk Kamu Yang Telah Meninggalkan Karena Kristus Telah Meninggalkan Telah Dan Bagimu Supaya Kamu Mengikut Jejah Artinya Saya Tidak Mengikuti Paham Diologi Penderitaan Saya Juga Tidak Mengangat Paham Teologi Sukses Artinya Ada Waktunya Tuhan Memberikan Tempat Yang Aman Nyaman Tempat Yang Enak Tapi Ada Waktunya Di Dunia Ini Untung Kemuliaan Tuhan Dia Memakai Kita Kita Harus Mengalami Penderitaan Kalau Kita Lihat Lampu Apatulah Bentuknya Dili Dia Menyinari Sekitarnya Tapi Dirinya Habis Itu Pengorban Marilah Kita Tidak Tahu Berapa Lama Lagi Hidup Kita Walaupun Sebagai Orang Muda Yang Seperti Nyanyian Tadi Lagu Tema Sangat Menarik Halo Adik Adik Orang Muda Sekalipun Tidak Ikut Sebagai Kontingen Hayatilah Lagu Tema Remaja Pemuda Dipanggil Untuk Berkarya Hari Ini Bukan Nanti Setelah Bekerja Saat Kau Masih Di SMP Di SMA Di Dunia Perguruan Tinggi Apalagi Kalau Sudah Bekerja Jangan Tunggu Berumah Tangga Dulu Tetapi Saat Ini Tuhan Sudah Memanggil Kita Nyatakan Kemuliaan Tuhan Kalaupun Harus Ada Penderitaan Demi Untuk Namanya Tetap Setia Itu Tadi Yang Dikatakan Apostel Paulus Kepada Jemaah Di Thessalonica Pakai Perisai Iman Kalau Ada Yang Menawarkan Kamu Untuk Jabatan Tertentu Tapi Tinggalkan Yesus Kita Berarti Katakan No Tempatku Sudah Jelas Tempat Yang Nyaman Dan Kekal Selama Ramanya Bukan Karena Usahaku Tapi Karena Kristus Yang Telah Menyediakan Bagiku Atau Disini Isis Ada Celurin Kau Tetap Percaya Ini Gorok Kugorokkan Bukan Mati Konyol Tapi Siap Selamat Datang Kematian Kalau Memang Harus Karena Nama Kristus Karena Aku Tahu Tempatku Tempatku Bukan Di Kuburan Tempatku Bukan Di Neraka Tempatku Adalah Surga Yang Sudah Disediakan Oleh Yesus Karena Itu Satu Hal Yang Ingin Saya Himbau Melalui Renungan Yang Disampaikan Di Dalam Apa Ini Bersiaplah Sebab Penghukuman Pada hari Tuhan Sudah Dekat Tidak Hanya Penghukuman Itu Bagi Orang Yang Tidak Percaya Bersiaplah Menyambut Kasih Karunia Tuhan Bukan Hanya Nanti Di Surga Tapi Berkarya Berbuat Itu Adalah Kasih Karunia Yang Tuhan Berikan Amin Mari Kita Berdoa Terima kasih Bapak Di Surga Atas Firmanmu Yang Meneguhkan Iman Kepercayaan Kami Mempersiapkan Jika kami Belum Mengalami Penderitaan Supaya Kami Bersiap Jika Saat Ini Melalui Pekerjaan Tugas Tanggung Jawab Di Tengah Keluarga Di Tengah Dunia Profesikan Kami Harus Mengalami Intimidasi Tekanan Polokan Cibiran Kami Sungguh Sungguh Mau Berdiam Diri Supaya Tuhan Yang Menyatakan Kedaulatan Tuhan Kami Percaya Engkau Yang Menjadi Pembela Yang Agung Kalaupun Kami Kurang Diperlakukan Di Dalam Keadilan Di Tengah Tengah Kehidupan Bermasyarakat Sebagai Gereja Tapi kami Bersyukur Tuhan Sampai Hari Ini Yesus Kristus Yang Kepala Gereja Itu Yang Menguatkan Perjalanan Gereja Dan Kami Percaya Tuhan Engkau Saat Menantikan Saat Datang Ke Dunia Ini Kau Akan Menyatakan Kemuliaan Kepada Kami Sekalian Itu Yang Kami Nantikan Berikan Roh Kudus Untuk Menguatkan Kami Dalam Perjalanan Hidup Kami Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Saat Ini Kami Mau Kembali Menatang Teman Teman Kami Yang Tidak Bisa Hadir Dalam Kebaktian Ini Tuhan Mereka Terbaring Di rumah Sakit Atau Di rumah Mereka Dimana Saja Saat Ini Kami Menyerahkan Tuhan Sudara Kami Ibu Pasar Ibu Buruh Utapaya Sudara Kami Diki Ernestos Ibu Sorta Tarih Buruh Situmea Sudara Kami Kalam Parlindungan Siman Juntak Sudara Kami Andreas Marbun Sudara Kami Langhot Siman Ujong Amang Situa Joni Situm Orang Sudara Kami Hot Maria Sirai Sudara Kami Johana Siahan Ibu Kami Sudara Kami Evan Putajulu Dan Sudara Kami Taripa Maharaja Tuhan Dan Juga Sudara Kami Bapak Horas Nainggolan Tuhan Engkau Melihat Keberadaan Mereka Masing-masing Jika Ada Di rumah Atau Di rumah Sakit Ya Roh Kudus Hiburkan Hati Mereka Seandainya Kami Adalah Keluarga Mereka Bawakan Kami Juga Tuhan Untuk Menjadi Berkat Bagi Keluarga Kami Ini Tuhan Saat Kami Berkunjung Untuk Menguatkan Saat Mereka Dalam Penderitaan Ini Supaya Mereka Tetap Boleh Bertahan Dan Penuh Pengharapan Khusususnya Proses Pemulihan Tuhan Berkati Melalui Para Medis Obat Yang Sangat Sederhana Sekalipun Yang Mereka Pakai Engkau Sanggup Memulihkan Mereka Tuhan Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Ada Banyak Tuhan Yang Ingin Kami Capai Baik Secara Peribadi Keluarga Maupun Program Gereja Secara Lokal Bahkan HKBP Secara Hatopan Untuk Mengakhiri Tahun Kelender 2014 Tuhan Tuhan Kami tidak punya Kemampuan Untuk melakukan Sedikitpun Tapi kami Percaya Kepada Kemahapuasaan Allah Karena itu Biarlah Firmanmu Yang mengingatkan Kami untuk Berserah Kepada Tuhan Itu artinya Kami mau Juga Berbuat Semaksimal Mungkin Dan tetap Mewaspadai Kami Supaya Kami tidak Terkecoh Dengan Bucukan Rayuan Manis Di dunia Ini Karena kami Tahu Rumah Yang Tuhan Sudah Siapkan Bagi kami Itu yang Menjadi Pengharapan Kami Itu yang Membuat Kami dapat Mewaspadai Dari Kehidupan Yang penuh Dengan Kekelaman Yang ada Di dunia Kiranya Roh Kudus Yang memampukan Kami Untuk Menghidupi Kebenaran Firman Tuhan Supaya Kami Sungguh Sungguh Mengalami Kebahagiaan Bersama Dengan Tuhan Di dunia Sampai Kepada Kekekalan Dengan Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Mari kita Memberikan Persembahan Kita Kepada Pelayanan Natal Sambil Kita Bernyanyi Gidung Jemaat 370 Bus Tuhan 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 Terima kasih.